Nike Widiawati hadiahin Fuji baju mewah spesial lebaran buat Fuji Utami usai pulang liburan bareng putranya Raffi Mohamad Febrian Shah, Widiawati Dirut Pertamina tersebut juga berkeinginan jodohin Fuji dengan putranya, tak hayal kini Widiawati hadiahin Fuji Utami baju lebaran dengan harga fantastis, selain itu sebagaimana yang kita ketahui. Usai putus dari Tarik Halilintar, Fuji sering dijodohkan dengan sejumlah publik figur. Setelah pemain bola Indonesia, Asnawi Mangku Alam, kali ini Fuji dirumorkan tengah dekat dengan Raffi Febrian Shah. Kedekatan mereka semakin santer dibicarkan setelah keduanya kedapatan buka puasa bareng. Fuji pun tempak mengunggah foto makan bersama dengan Raffi. Sama dengan Fuji, Raffi juga ikut mengunggah momen berdua mereka. Sontak, Raffi pun menjadi pembicaraan para fans Fuji. Raffi sendiri bukan sosok sembarangan. Dilansir dari sejumlah sumber, Raffi Febrian Shah adalah CEO dari Bonavide Esports. Selain itu, Raffi juga founder baru dari tim Kingkong. Yaitu tim Esports yang sudah sangat terkenal. Sebelumnya, Raffi pernah menjadi CEO co-founder Rubik Esports. Raffi sendiri bukanlah sosok sembarangan. Ia merupakan anak bungsu dari Dirut Pertamina, Nikke Widiawati. Ibu dari Raffi telah menjabat sebagai Dirut sejak 30 Agustus 2018 lalu. Nikke juga pernah mendapat penghargaan sebagai Women Work of Female Grace dari Indonesia Asia Institute tahun 2013. Instagram Raffi Raffi Febrian Shah sendiri sudah memiliki pengikut sebanyak 183 ribu, selain itu selebgram Fuji Anti Utami atau Fuji Turut berduka atas kepergian Stevie Agneccia. Diketahui Stevie Agneccia meninggal dunia pada Kamis, 21 Maret 2024, kini jenazah telah dimakamkan ke tempat pemakaman umum, TPU, Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Hadir di pemakaman menghantarkan Stevie Agneccia ke peristirahatan terakhir, Fuji Turut merasa kehilangan yang mendalam. Lewat Instagram pribadinya, Fuji Underskoran, Jumat, 22 Maret 2024, Fuji membuat satu postingan khusus untuk mengenang mendiang sahabatnya itu. Momen kebersamaan dengan Stevie Turut diabadikan Fuji dalam postingan feed Instagramnya. Selain itu, kedekatan Stevie dengan Gala dan keluarga Fuji pun diungkap oleh adik Fadli Faisal ini. Adik Ipar mendiang Vanessa Angel tersebut masih tak menyangka Stevie telah pergi untuk selama-lamanya. Tak lupa Fuji pun memanjatkan doa terbaik untuk almarhumah. Masih gak nyangka sampai sekarang ya Allah, Kak Stevie Allah lebih sayang kakak-kak, surga menanti Kak Stevie di atas sana, tulis Fuji. Lebih dari itu, Fuji Turut mengungkapkan kebaikan Stevie semasa hidup. Bahkan Fuji akan selalu mengingat perhatian mendiang Stevie kepadanya dan keluarga. Bagi Fuji, sosok Stevie semasa hidup merupakan orang yang tulus. Ingat banget dari dulu sebaik dan seperhatian itu sama keluarga aku, bener-bener tulus hatinya baik banget banget banget. Fuji pun bercerita pernah diberikan barang mewah, meski baru mengenal Stevie. Apalagi, Stevie disebut selalu mengiriminya makanan. Perhatian tidak berhenti di situ saja, dikatakan Fuji, Stevie juga sering mengontak hanya demi memastikan kabarnya. Orang pertama yang ngasih aku barang branded, katanya biar aku gak sedih, padahal waktu ITU kita baru kenal tapi bisa seker itu, ngirim-ngirim makanan, jemput aku, nanyain kabar aku terus, tulis Fuji. Fuji sampai mengibaratkan sosok Stevie sebagai manusia berhati malaikat. Masih banyak banget kebaikan kakak, sampai aku bingung kok ada ya manusia hatinya se malaikat ini, selalu mikirin kebahagiaan orang lain terus. Tenang di sana ya kak, gonna miss you forever kak Stevie, al-fatihah, tutup Fuji. Masih dalam postingan yang sama, Fuji juga sampai mengunggah tangkapan layar pesan WhatsAppnya dengan Stevie. Sampai jumpa di video selanjutnya,